Jembatan di Situ Bondo putus akibat debit air tinggi sehingga fondasi jembatan terkikis. Warga setempat membangun jembatan darurat dari kayu yang hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Inilah jembatan di desa kukusan kecamatan kendit Kabupaten Situ Bondo. Jembatan penghubung desa ini putus minggu pagi. Akibatnya 800 kepala keluarga di dua dusun terisolir. Jembatan sepanjang 15 meter amblas dikarenakan fondasinya yang terkikis saat debit air membesar. Sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Warga bergotong royong membuat jembatan darurat. Jembatan yang terbuat dari kayu hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Ini kena hujan mulai kemarin jam 3 itu. Sudah lama sudah dikikis. Ada laporan yang pertama kali, ada sudah. Tapi belum ambruk, jaman rontoi itu. Jembatan yang dihabiskan tadi, Pak. Langkah-langkah yang dilakukan sudah tepat. Hari ini sudah bersama masyarakat, bergotong royong, membangun jalan darurat bagi masyarakat yang ada di desa kukusan ini. Belum jelas kapan jembatan baru akan dibangun. Pemerintah daerah masih belum menganggarkan pembangunan jembatan baru. Dari situ Bondo, Rizky Amirul Ahmad, Ainyus, melaporkan.